Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel saya Imran Prasetyopsia Dalam sering kita kali ini Kita akan membahas tentang Info terbaru Yaitu adanya sebuah fitur dari Google AdSense Yang namanya First Party Cookies From Google Nah mungkin kalian yang saat ini Baru mengecek akun AdSense Kalian akan muncul notifikasi Terkait First Party Cookies From Google ini Nah untuk kalian yang mungkin Saat ini masih bingung Tentang maksud dari fitur ini Atau layanan ini Silahkan teman-teman simak Sering kita kali ini sampai selesai Dan tentunya untuk kalian yang mungkin Saat ini belum berlangganan di channel saya Silahkan klik tombol subscribe Terlebih dahulu Agar nanti tidak ketinggalan informasi Yang saya update di channel saya Imran Prasetyopsia Baiklah mari kita mulai Sering kita kali ini Nah disini Setelah saya mendapatkan sebuah informasi Atau notifikasi terkait adanya Pengaturan First Party Cookies From Google ini Saya pun langsung mencari informasi dari Google Dan menemukan sebuah penjelasan yang cukup bagus Dan mungkin bisa dikatakan sebagai kabar gembira Untuk kita semua sebagai publisher adsense teman-teman Kenapa demikian? Karena dengan adanya fitur ini Ini akan menguntungkan kita Dari sisi Penghasilan kita Jadi maksudnya adalah Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kita Mengizinkan untuk si Google Supaya mendeteksi cookies pihak pertama Nah ini adalah Maksudnya adalah cookies pihak pertama teman-teman ya Cookies pihak pertama yang ada di situs kita Oke kita lanjutkan Jadi maksudnya adalah Kalau misalkan kita nanti Melakukan penyetingan Dan kita mengizinkan kepada si Google Untuk mendeteksi cookies pihak pertama Yang ada di situs yang kita miliki Maka kenapa saya bilang Akan meningkatkan penghasilan kita Yaitu karena nanti Iklan yang muncul itu Akan lebih relevan dengan konten yang kita bikin Kalau misalkan cookies pihak ketiga tidak tersedia Karena kan selama ini mungkin Tidak sedikit para publisher adsense mengeluhkan Bahwa kenapa kok konten yang kita miliki itu Konten tentang kesehatan misalkan ya Tapi yang muncul adalah iklan tentang Apa Tentang mobil atau mungkin Tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya Dengan konten tersebut Dan itu justru malah akan membuat Hasil kita atau penghasilan kita itu Menjadi lebih rendah Kenapa Karena kalau misalkan konten kesehatan Mungkin ini sudah bukan rahasia umum lagi Bahwa memang untuk konten kesehatan itu Iklan-iklannya itu punya Bayaran per kliknya cukup besar Atau CPCnya cukup besar Namun Sayangnya itu Untuk tahun-tahun yang lalu Atau mungkin bulan-bulan kebelakang Meskipun kontennya tentang kesehatan Tapi kadang yang muncul itu Iklannya tentang apa ya kan Tidak ada kaitannya Nah Dengan adanya fitur ini Atau dengan adanya pengaturan dari Parti cookies from google ini Maka nanti iklan yang muncul bisa lebih cocok Dengan konten yang kita miliki Dan ini bagus untuk Meningkatkan penghasilan kita Kalau kita coba artikan disini Kita akan coba Translate Atau kita akan ubah bahasanya Ke bahasa Indonesia Kita akan baca detailnya Itu seperti apa Biar lebih jelas teman-teman ya Kita akan ubah ke bahasa Indonesia Nah saya akan coba bacakan Jadi Pertanggal 16 September 2020 2020 itu pihak google sudah menerbitkan Sebuah pengaturan cookie pihak pertama Yang ada di situs kita Nah Anda kini dapat memilih Apakah google dapat menggunakan cookie pihak pertama Di situs anda Atau tidak Atau tidak Kemudian google pun dapat menggunakan cookie pihak pertama Saat cookie pihak ketiga Tidak tersedia Jadi Dengan kita mengizinkan Kepada si google Untuk mendeteksi cookie pihak pertama Di saat cookie pihak ketiga tidak tersedia Maka akan membuat iklan yang muncul lebih relevan dengan konten yang kita bikin Nah kemudian dengan mengizinkan cookie pihak pertama dari google Maka pendapatan anda Atau pendapatan kita dapat meningkat Karena cookie tersebut mendukung fitur seperti pembatasan frekuensi pada iklan Dan memungkinkan iklan dengan batas frekuensi untuk ditayangkan di situs anda Maksudnya adalah Jadi dengan kita mengizinkan kepada si google Untuk mendeteksi cookie pihak pertama Di saat cookie pihak ketiga tidak tersedia Maka akan membatasi iklan-iklan yang tidak cocok dengan konten yang kita miliki Jadi Kalau saya coba cerna dari Pengaturan ini Jadi maksudnya adalah si google itu ingin Bahwa iklan yang muncul itu benar-benar iklan Yang sesuai dengan konten yang ada di situs kita Dan itu bagus Nah kemudian disini juga Kami telah menambahkan kontrol baru pada penayangan iklan di akun anda Agar anda dapat memilih apakah ingin mengizinkan cookie pihak pertama atau tidak Nah kontrol tersebut mulai tersedia hari ini Pertangga 16 September teman-teman ya Oke itu mungkin sedikit penjelasan terkait Terkait layanan cookie pihak pertama Dari google yang ada di akun kita saat ini Nah mungkin dari teman-teman sekalian Ada yang bertanya bagaimana caranya Untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan cookie pihak pertama dari google ini Di deteksi Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Jadi silahkan kalian masuk ke akun adsense-nya masing-masing Nah kemudian silahkan kalian pilih dan klik Blocking Control Kemudian pilih All Sites Nanti akan muncul banyak sekali pengaturan disini Namun yang akan kita pilih adalah bagian Adserving Silahkan klik manage adserving Kemudian nanti Kita akan lihat atau kita akan menemukan sebuah fitur First party cookies Nah silahkan kalian izinkan Supaya nanti situs yang kita miliki itu punya iklan yang relevan Nah kalau misalkan kalian ingin menolak atau tidak mengizinkan Maka kalian tinggal block saja Seperti ini Tapi kalau misalkan ingin mengizinkan Maka biarkan seperti ini Ya seperti itu teman-teman Jadi memang secara defaultnya itu Secara default dari akun adsense kita itu akan mengizinkan First party cookies Tapi kalau misalkan kalian Tidak menginginkan untuk cookie pihak pertama di deteksi oleh si google Maka kalian bisa membloknya disini Baik paham ya Jadi memang Saat ini si google atau si adsense Sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada si pengiklan Bagaimana caranya supaya iklan itu dimunculkan di tempat-tempat yang cocok Atau yang pas sesuai dengan konten Dan ini akan membantu si pengiklan itu mendapatkan sebuah visitor Atau mendapatkan visitor itu banyak Kenapa? Karena memang dimunculkan di tempat-tempat yang sesuai dengan konten tersebut Kalau misalkan ada orang yang Atau ada pengiklan tentang asuransi Maka nanti dimunculkan di konten asuransi Karena kan lucu Kalau misalkan iklan asuransi muncul di konten tentang baju Atau mungkin jualan online kan tidak nyambung Dan itu akan membuat sedikit atau mungkin feedbacknya itu sedikit atau kecil Kepada si pengiklan Kalau misalkan dimunculkan di tempat-tempat yang tidak cocok Nah dengan adanya fitur ini Maka dari pihak pengiklan diuntungkan Kemudian dari pihak publisher pun diuntungkan Karena memang nanti iklan yang muncul Sesuai dengan konten yang kita bikin Jadi kita akan lebih bersemangat lagi untuk mencari kata kunci yang CPCnya besar nih Atau dan juga volumenya juga banyak Kemudian saingannya kecil Seperti itu ya Nah mungkin itu yang bisa saya share Terkait fitur terbaru dari AdSense Atau dari Google Yaitu adanya cookie pihak pertama dari Google Yang bisa kita izinkan atau kita tolak Baik terima kasih untuk teman-teman sekalian Yang sudah menyimak sering kita kali ini Semoga bermanfaat dan salam sukses Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!